Penggunaan MyPertamina per 1 Juli 2022 untuk pembelian BBM subsidi menuai polemik di masyarakat, termasuk polemik soal masyarakat yang tidak memiliki ponsel pintar untuk mengakses aplikasi MyPertamina. Lalu, solusi jika konsumen tidak memiliki ponsel pintar atau tidak memiliki perangkat gadget yang dapat tersambung dengan koneksi internet. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga, Irto Ginting, menjelaskan bahwa perseroan telah menyiapkan solusinya. yakni dengan menyiapkan layanan offline MyPertamina khusus bagi para konsumen yang tidak memiliki akses terhadap internet untuk mendaftar MyPertamina. Layanan offline tersebut akan disiapkan di SPBU untuk dijadikan tempat pendaftaran. Selain diakses dengan aplikasi MyPertamina, QR kode yang diterima juga bisa di-print out dan dibawa fisiknya ke SPBU ketika ingin melakukan pengisian Pertalite dan Solar. QR kode tersebut kemudian akan dicocokkan datanya untuk melakukan operator SPBU. QR kode itu nantinya akan melekat pada kendaraan. Irto menegaskan masyarakat tidak diwajibkan mendownload menggunakan aplikasi MyPertamina. Sebelumnya Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Alfia Nasutia menjelaskan, inisiatif menggunakan aplikasi MyPertamina dan QR kode ini dimaksudkan untuk pencatatan awal dan memperoleh data yang valid dalam rangka penyaluran BBMR subsidi lebih tepat sasaran. Data pengguna yang terdaftar dalam dan telah mendapatkan QR kode adalah bagian dari pencatatan penyaluran Pertalite dan Solar agar bisa lebih tepat sasaran. Untuk memastikan implementasinya dapat dilakukan dengan lancar, Alfian menjelaskan tahapan-tahapan pendaftaran pun tidaklah susah. Masyarakat dapat mengakses website subsidi tempat MyPertamina.id dan siapkan dokumen yang diputuhkan antara lain KTP, STNK, kendaraan, foto kendaraan, alamat email, dan dokumen lain sebagai pendukung. Rencana lokasi awal akan dilakukan di beberapa kota dan kawaten antara lain adalah Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kawaten Agam, Kawaten Tanah Datar, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Tasik Malaya, Kota Kawaten Ciamis, Kota Banjarmasin, Kota Yogyakarta, dan juga Manado. Untuk kota lain, pendaftaran akan dilakukan secara kontinu. Mastikan kesiapan infrastruktur dan sistem sekaligus untuk mengakomodir kendaraan baru yang dibeli oleh masyarakat. Terima kasih telah menonton!